Terima kasih. Dan setelah itu, kamu pikirin, kamu lebih pilih aku atau istri kamu? Jadi, semua orang kampung sini tuh mau datang ke rumah kita gitu? Iya. Pak Prana, terima kasih banyak atas tempatnya ya. Susu saya yang harus terima kasih. Kalian mau datang ke rumah saya untuk doa bersama untuk kesembuhan mantu saya, cinta. Terima kasih ya. Sekali lagi, saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak, Ibu atas kehadirannya. Terima kasih. Ibu-ibu, adik-adik, terima kasih ya sudah datang ke sini. Oh ya, sama-sama. Karena lagi kenyang aja tuh, kelakuannya jadi pada manis kayak gitu. Coba kalau lapar, pasti beringas kelihatan aslinya. Ma, ma, cukup, cukup. Bu Atisa, walaupun mereka miskin, tetapi mereka kaya hati. Mereka selalu mendukung dan membantu saya dan keluarga saya. Walaupun mereka dalam keadaan yang kekurangan, mereka selalu membantu saya dan keluarga saya. Dan jika mereka berjanji, mereka selalu menepati. Gak pernah inkar, Bu. Bu Ambar, udah deh, gak usah terlalu belain mereka. Orang saya lihat kok dengan mata kepala sendiri. Waktu acara kawinan, mereka tuh ngambil-ngambil makanan. Ngapain juga temenan sama pencuri. Lagian, Ibu Ambar ini kan tinggal di rumah kita. Makan makanan kita. Kau berani-beraninya, malah ngebelain mereka. Gak tahu diri banget. Ma, Mama gak sepantasnya ngomong seperti itu, Ma. Bu, kita pergi. Kita beresin bareng-bareng, Bu. Cinta, aku mohon kamu jangan pergi dari sini. Enggak, Sapti. Gak apa-apa kok. Ibu kamu emang benar. Ibu aku kesini cuma buat ngurusin aku. Lalu untuk apa ibu aku kesini? Kalau di rumah sendiri, ibu aku bisa ngurusin. Ayo, ibu, kita pergi. Enggak, Cinta. Cinta, aku mohon Cinta. Kamu jangan pergi dari sini. Tolong jangan tinggalin aku. Maaf, Sapti. Aku gak bisa. Aku gak mau antara keluarga aku sama keluarga kamu jadi ada keributan. Untuk itu, ijinin aku sama ibu pergi. Sapti, orang mau pergi, ngapain ditahan-tahan? Udahlah, malah enak kan? Rumah kita jadi bersih lagi. Jadi gak berantakan. Ma, ma, cukup. Arman, cariin taksi ya. Kita pulang. Ya, Cinta. Aku mohon cinta. Cinta, Cinta jangan pergi, Cinta. Ibu, ibu tinggal di sini aja ya, ibu. Sapti, biarkan ibu ambar keluarginya. Ini masalah harga diri. Hargain ibu ambar. Terima kasih telah menonton. Akhirnya, perempuan kampung itu pergi juga, Ma. Cinta pergi, Citra masuk. Itu baru sempurna. Kenapa ya Cinta gak bisa aku telepon-telepon? Sampai aku gak bisa tidur semalam. Sapti. Sapti. Bangun, yuk. Aduh, Ma. Aku masih ngantuk, Ma. Aku tidur aja, Ma. Gak enak badan. Kamu kok lemes kayak gitu sih? Mama punya surprise buat kamu. Dan Mama yakin ini akan membuat kamu langsung jadi cerah-ceria di pagi ini. Citra. Ayo masuk. Citra, Ma. Iya, Citra. Bener kan kata Mama? Tia tuh. Muka kamu langsung bersinar begitu Mama sebut nama Citra. Good morning, Sapti. Mama pikir kita butuh suasana baru di rumah ini. Jadi ya, Mama undang Citra untuk datang ke sini. Ya udah ya, Mama keluar dulu biar kalian ngobrolnya bisa lebih leluasa. Ya? Nanti ningsih Mama suruh bawain minuman buat kalian. Kok kamu datang ke sini sih? Kenapa, Sapti? Kamu gak suka aku ada di sini? Oh, enggak, enggak, enggak. Aku cuma gak nyangka aja. Hmm, well... Mama kamu bilang sama aku, kalau cinta itu udah keluar dari rumah ini. So, I think... ini waktu yang tepat untuk aku masuk ke sini. Aku ingin lebih dekat saja dengan orang-orang yang akan menjadi calon masa depan aku. Ini Citra. Dia temannya Sapti. Lama tinggal di luar negeri, tapi untuk sementara ini mau tinggal di Indonesia, ya? Oh, apa cinta ikut ibu ambar ke rumahnya karena ini? Ah, semoga rencana cinta apapun itu bisa berjalan dengan baik. Halo, everyone. Saya senang sekali bisa diterima di keluarga ini. Dan saya sangat-sangat senang bisa berkenalan dengan keluarga Sapti. Terima kasih, Pak Meli. Saya jadi kangen sama keluarga saya yang ada di Kanada. Aduh, moga-moga Papa mau terima Citra. Biasanya suka-nggak suka, Papa awalnya pasti selalu sopan sama tamu. Oh, jadi keluarganya tinggal di Kanada. Kalau gitu, welcome to Indonesia. Thank you, Sir. Oh, sorry. Boleh saya panggil dengan nama Om Prana? Oh, silahkan. Boleh, boleh. Ah, iya. Aku belum kenalin diri. Aku Kania, kakak iparnya Sapti. Dan ini Arga, suami aku. Oke, makanan udah siap. Jadi kita pindah ke sana, ya? Citra, jangan sungkan. Anggup rumah sendiri. Oke, ayo? I will, thank you. Kania, kayaknya Papa ramah banget tuh sama Citra. Tadinya Mama khawatir kalau bakal ada perlawanan dari Papa. Kan kadang Papa suka gitu tuh. Suka gak langsung ketahuan, seneng atau enggak sama orang. Tapi kalau ini sih, kayaknya Papa seneng tuh sama dia. Itu artinya, Citra itu punya persona yang tak terelakkan, Ma. Hmm, kayaknya juga Mama gak salah pilih deh. Masukin Citra untuk gantiin cinta. Jelas aja Papa ramah. Mama kan sama Kania gak tahu kalau Citra itu cinta juga. Cinta, apa sih rencana kamu? Kok bisa tiba-tiba Mama mengundang kamu ke sini? Kamu sebagai Citra. Mama punya nomornya Citra, Pak. Dan Mama datang nemuin aku untuk bikin Sakti menjauh dari cinta, Pak. Iya, tapi ngapain ikut rencana Mama? Hah? Apa yang kamu inginkan? Bukannya Sakti sudah mulai deket sama kamu. Tapi Papa tahu kan, gimana tertariknya Sakti sama Citra? Dan kalau perasaan Sakti ke Citra masih ada, selamanya aku gak akan bisa dapetin Sakti, Pak. Ya, yang aku mau, Sakti pilih aku itu karena murni dari hatinya dia, Pak. Dari lubuk hatinya dia yang paling dalam. Dan aku gak mau bikin Sakti nyesel. Karena udah pilih aku. Bapak ngakum atas besarnya cinta kamu ke Sakti. Cinta kamu sangat tulus ke Sakti. Sakti sangat beruntung punya kamu. Kalau aja Sakti berpikir sama dengan Papa. Assalamualaikum, Sakti. Waalaikumsalam. Cinta, kamu ke kantor kan hari ini? Eh, enggak, enggak. Aku gak ke kantor hari ini. Aku udah izin kok kalau aku gak masuk. Loh, kenapa emangnya? Tapi aku butuh kamu di kantor. Gini, Sakti. Ibu itu kecapean banget. Makanya aku mau bantuin ibu buat beres-beresin kios yang baru. Ya, karena kan kiosnya masih berantakan. Ya udah deh. Kalau gitu aku kesana ya. Biar aku ikut bantu-bantu. Eh, jangan, jangan. Oke, oke, oke. Tenang, go. Kamu jangan teriak-teriak kayak gitu. Iya, maaf. Tapi kayaknya aku lagi butuh sendiri dulu deh, Sakti. Gak apa-apa kan? Pasti gara-gara semalam. Ya udah, gak apa-apa. Tapi kamu harus ingat. Kamu harus diagak kesehatan. Kamu kan belum sembuh betul. Ya? Beda sampai ketemu nanti ya. Iya. Assalamualaikum. Hai, Citra. Hati-hati-hati-hati-hati-hati. Pasti gara-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Selalu di cinta, ku puja sepenuh jiwa. Rela, lelah ku lakukan, demi untukmu sayang. Demi cinta dan harapan, bersamamu sayang. Hai, Citra. Ya, aku siang ini mau pergi shopping sama Mama. Mau ikut gak? Mau ya? Soalnya aku disuruh Mama biar aja kamu. Oke, sure. Why not? Lagi pula, aku mau kenal kakak Ipannya Sakti lebih dekat. Eh, jadi yang lagi musim di Kanada itu apa ya, Citra? Well, basically disana sedang musim dingin, Tante. Dan kebanyakan dari kami selalu memakai baju-baju yang hangat. Terutama Shell dan Pasmina. Ya, itu dengan motif-notif yang lucu. Kalau saya pribadi, saya selalu memakai baju rancangan dari designer favorit saya. Ya, dia teman saya. Dan dia sangat terkenal di negerinya, Tante. Oh ya? Asal dari mana? Perancis. Dan dia bernama Perrin Parade. Perrin Pierrar? Wow, itu dia kan lagi hits banget. Siapa yang gak kenal sama designer muda Perrin Pierrar? Eh, dia itu punya butik juga loh sekarang di Singapura. Iya, buka cabang di situ. Mama tau karena pernah diajak sama temen-temen kesana. Kamu tau gak? Itu semua selebriti, semua sosialita. Pokoknya tuh mereka langganan sama si Perrin Pierrar ini semua. Dan kamu, kamu temennya dia. Of course, Tante. Tante betul sekali. Ya, tiap weekend dia selalu mengajak saya untuk hangout. Makasih om Google, untung aku udah persiapan browsing-browsing dulu. Kenapa, Chitra? Enggak bagus ya? Ehm, sorry to share, dear. Kayaknya selera fashion kamu kurang bagus ya. Aduh, emangnya ada yang salah sama baju ini? Wah, emangnya apa yang bagus dari baju itu? Dere, cuma kamu lihat warnanya. Itu gak matching sama kamu. Itu sudah ketinggalan zaman. Ehm, sepertinya... Kamu harus update lagi soal fashion ya. Atau... Aku harus mikir beribu-ribu kali untuk hangout baru kamu. Karena aku gak mau tertular fashion kamu itu yang kampungan seperti kamu. Kania, udah cepet taro. Udah deh, ngapain sih lama-lama dipegang? Taro buruan. Bikin malu aja. Ya, Citra. Citra, Citra. Ehm, tolong ya kamu, kamu maklumin aja si Kania. Soalnya, gimana ya? Dia tuh kan baru mulai ikut-ikutan aja. Jadi, pengetahuan fashion dia belum kayak kita. Ya, Tante. Tante? Tante fikir selera Tante seperti apa? Selera fashion Tante itu gak beda jauh sama Kania. Buruk. Ehm, emang... Emang gitu ya? Citra, kalau gitu... Boleh gak kamu bantuin kita belanja? Of course, Tante. Memang itu yang sedang saya lakukan. Come on, girls. Terima kasih telah menonton 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 Tentu-tentu kaya main di channel. Oke. Makan nih ya, yuk! Mabuk. Bisa saya periksa tas ya, Bu? Buat apa? Coba saya lihat dulu. Tuh. Kok ada scarf-nya? Bu, bukan saya yang masukin itu. Udah, Bu. Jangan banyak alasan. Mana ada maling yang mau ngaku? Jangan sembarangan ya. Kamu gak tahu saya ini siapa? Saya tahu. Ibu itu maling. Ini sama pampak. Biar saya bare scarf-nya ya. Enak aja. Dipikir saya gak tahu. Eh, kamu itu komplotannya ya? Yang pertama yang akan aku lakukan, Aku akan tendang wanita tua itu. Bersamamu sayang. Bersamamu sayang. Bersamamu sayang. Bersamamu sayang. Kamu itu komplotannya ya? Maling jaman sekarang pakai baju mahal. Padahal maling tetap aja maling. Jangan sembarangan ngomong ya. Saya ini orang kaya. Ngapain saya jadi pencuri? Apalagi cuma scarf kayak gitu aja. Saya bisa tuntut kamu. Ibu kalau mau tuntut, nanti saya jadi penjara. Ayo kupas. Ayo, Bu. Maaf ya, Ma. Aku kepaksa ngelakuin ini semua. Karena aku gak mau siapapun merusak pernikahanku. Pernikahanku dengan sakti, Ma. Gak ada siapapun yang boleh ngelakuin ini. Maaf, Pak. Saya kenal baik dengan ibu ini. Mungkin ini hanya salah paham. Perempuan ini adalah perempuan yang sangat kaya, Pak. Ya, bisa jadi ini hanya tidak sengaja. Maklum ya, Pak ya. Namanya juga udah orang tua. Ya, kalau ditegur pasti lebih gelak dia. Jadi saya minta tolong sama Bapak. Lupakan saja masalah ini ya, Pak. Biar masalah ini saya bawa secara kekeluargaan bersama pemilik toko ini. Gimana, Pak? Baiklah. Tapi ingat. Saya minta ibu ini jangan kembali kesini lagi. Siapa juga yang mau kesini? Sampai kapanpun saya gak akan pernah mau datang kesini lagi. Ayo, Tanya. Maklum ya, Pak. Orang tua. Akhirnya sampai rumah juga. Capek banget tuh. Tapi aku lapar banget deh. Kan ya sayang? Kamu mau kan bikinin aku sup hangat? Oh. Oke. Nanti aku suruh buat ini sih ya. Aku gak mau kalau orang lain yang buat. Ya, aku takut mereka asal-asal untuk bikinnya. Gimana kalau kamu aja yang buatin? Pasti itu lebih enak dan lebih bersih. Dan kamu jangan lupa ya, bumbunya jangan terlalu tajam. Dan kalau sudah jadi, tolong ngantarkan ke kamar kau. Oke? Thank you. Loh. Kok dia jadi judul aku sih? Ehm. Kania. Tolong bikinin buat mama juga ya sekalian semangkok. Jangan terlalu pedes ya. Gimana? Ini apa sih? Kok jadi kayak gini? Ini bukan sih. Wah. Boring, aku boring sekali. Kenapa aku harus ada di tengah orang-orang yang konyol seperti mereka? Oke, tunggu aja sampai aku menikah dengan Sakti. Yang pertama yang akan aku lakukan, aku akan tendang wanita tua itu. Atisha, lancang sekali dia. Berani-beraninya dia periksa handphone anaknya sendiri. Oh my god, seperti maling. Memangnya mereka pikir aku jinak seperti cinta. No way. Tunggu aja, aku akan memudah Sakti dan membuat dia untuk tunduk di bawah kakiku. Dan dalam jangka satu bulan, Sakti akan menikahi aku. Dan lebih seru lagi, aku akan buat seisi rumah ini untuk tunduk di bawah kakiku dan menjadi budakku. Dan aku akan menjadi ratu di sini. Ya ampun, apa yang sudah aku lakukan? Ternyata aku memasukkan monster ke rumah ini. Huh? Besok dia ulang tahun. Kok bisa sama dengan aku ulang tahunnya? Enggak, enak aja Sakti besok harus seharian sama mamanya Bukan sama monster itu Serius, mah dia ngomong kayak gitu? Iya, mama denger sendiri Dia itu mau menguasai rumah ini Mau menguasai bisnis keluarga Dan kita mau dijadiin pelayang sama dia Ups Dasar monster licik Jadi bener mah, dia mau jadiin kita pembantu Kalian harus patuh pada saya Saya ini majikan kalian Karena kalau enggak Kalian tahu sendiri akibat Pakai seragam itu Itu seragam kalian sebagai pembantu Dan jangan pernah kalian lepaskan itu sedetik Kalian mau ke pasar Mau tidur Atau mau apapun itu Harus dipakai Mengerti kalian? Sekarang kalian harus buatkan masakan Empat masakan yang berbeda Harus enak Jangan terlalu asin Jangan terlalu pedas Dan jangan terlalu gurih Kalian hanya punya waktu lima menit Dan setelah lima menit Masakan itu harus ada di sini Kenapa? Kenapa kalian diem? Kenapa kalian diem? Apa lagi kalian? Cepat! Kepat! Terima kasih. Terlalu asin. Apa-apaan ini? Terlalu pedas. Masa kenapaan ini? Sudah-sudah. Sebagai hukumannya, biji itu saya. Jangan terlalu kencang. Kaki saya ini sensitif. Ngerti kamu? Stop. Ngomong apa kamu? Kamu pikir saya enggak tahu isi hati kamu itu apa? Hmm? Ngomong lagi? Atau kamu mau sayuran? Yang mulia. Silakan Yang mulia. Saya mau Yang mulia. Silakan Yang mulia. Prana. Ini gaji kamu. Terima kasih Yang mulia. Arga. Ini gaji kamu. Terima kasih Yang mulia. Atisya. Sakti? Iya, Yang mulia. Sudah pantaskah dia menjadi pelan yang baik? Belum yang mulia. Karena dia sering membantah. Sakti. Ini Mama, Sakti. Masa kamu enggak belain Mama? Oke. Kalau begitu, kita kasih pelajaran dia. Untuk menjadi pelayanan baik. Pegang dia. Ah. Arga. Arga. Pa. Lepasin. Kita beri dia pelajaran seribu kali cemukkan. Tolong. Tolong jangan. Saya jangan, saya jangan dicabuk. Tolong. Jangan. Jangan cabuk Mama. Tolong. Tolong jangan cabuk Mama. Tolong. Tolong. Ma. Ma. Mama kenapa? Siapa yang mau siambuk Mama? Kania. Kita harus lakukan sesuatu. Ada monster, Kania. Kita harus lakukan sesuatu. Iya, Ma. Tapi, tapi Mama kenapa? Mama, Mama habis lihat masa depan kita. Dan, dan masa depan kita menakutkan, Kania. si Citra dia jadi penguasa keluarga ini. Dan, dan kita disiksa. Terus, kita harus gimana, Ma? Kita harus usir monster itu. Kita harus usir dia keluar dari rumah ini. Tapi, tapi gimana caranya, Ma? Ehm, harus sakti yang melakukan. Iya, iya, iya. Harus sakti. Harus sakti yang mengusir dia. Dan, dan bukan hanya diusir dari rumah ini, tapi diusir dari kehidupan keluarga kita. Kamu tahu, besok, dia akan melancarkan serangan yang pertama. Dia mau membuat sakti lebih memilih dia daripada Mama. Itu enggak boleh terjadi. Itu enggak boleh terjadi. Itu enggak boleh terjadi. Spesial untuk kamu, baby. Kok kamu tahu sih kesukaan aku? Telepon enggak, ya? Telepon enggak, ya? Kayaknya aku lagi butuh sendiri dulu udah, sakti. Enggak apa-apa, kan? Cinta lagi ingin sendiri. Enggak sebaiknya gue ganggu. Tapi kenapa gue kangen, ya? Kenapa sih perasaan gue jadi kayak gini? Padahal kan gue dulu benci banget sama cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cinta, kamu tuh dari mana aja sih seharian? Ya, habis kerja, Toma. Emang habis dari mana lagi? Ya, Uwes. Bokeh istirahat, Cana. Kamu kan masih belum benar-benar sehat. Em, aku udah sehat, lho, Bu. Makanya aku kesini mau bantuin ibu beres-beres. Boleh ya? Ya, Uwes. Ya, Cinta, terus tadi kamu gimana? Kamu ngapain aja? Dah, eh, tau gak sih? Aku itu abis-abisan ngerjain bakan Nia sama ibu Atisha. Aku ngerjain mereka abis-abisan. Aku nyuruh mereka belanja sampai mereka kapok untuk belanja lagi. Tapi, Cinta, gak ada yang curiga sama kamu, kan? Ya, enggak, enggak lah. Gimana mau curiga? Kamu tau gak sih, Man? Aku nyuruh mereka masukin satu persatu toko yang ada di mall itu. Sampai mereka pegel. Serius? Serius? Aduh, serius. Cinta itu periang. Ketawanya begitu polos. Bahagia banget. Aku jadi bisa ikut merasain bahagia. Bahagia. Bersambung. Bersambung. Terima kasih telah menonton 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 Aduh Terima kasih telah menonton